Ya, ke kiri, kiri, kanan, kanan Ya, gastur ya Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, teman-teman, kali ini saya akan mereview untuk tes terbang drone F198 Oke, kita nyalakan dulu Wesh, mantap, taruh sini dulu Oke ya, ini saya kasih baterai 3AA Sip, oke Jadi, tes terbang dulu seperti biasa, dan fitur di dalam, setelah itu nanti kita tes untuk kameranya Ya, ikan dulu drone-nya Sepertinya, oh belum ya Ya, kalau gini kan kita harus bending dulu Oke, kalau akan harus bawah, kalibrasi Sudah, kita take off Ya, mantap Ya, secara keseluruhan, sama persis dengan drone E88 Max Cuma ganti covernya aja, ganti bodinya aja Ya, teman-teman bisa pilih mana yang bagus antara bodinya drone E88 Max atau F198 ini, oke Oke ya, ini speed, kita coba speed aja lah, ya Karena nggak ada sensor yang tebaknya Kita coba untuk, nah ini speednya sih keren ini, ya Nah, ini gini ya Kita coba untuk speednya Speed 2, ya speed 2 Ya, digomeng-gomeng aja speed 2, ya Speed 2, speed 2, ya lumayan Speed 2, speed 3, ya Speed 3 Mantap Speed 3, ya Dia maunya kesana, oke Speed 1, ya Oke, anteng ya Oke, kita coba untuk hal sebutnya Kita maju sedikit lah Ikut drone-nya, karena stay-nya disana Kita coba untuk air smooth, satu kali Ya, klip, jalan, kita putar Sudah, oke, jalan Fitur jalan sempurna Uks, ya Fitur jalan sempurna Kiri, kanan, maju-mundur Ikut dengan remote Jadi pemula nggak akan kesulitan Oke, kita putar lagi Hal sebutnya Kita putar gini Kita matikan Sudah Satu tombol, dua fungsi, ya Jadi ini nanti tombol RTA mundur aja Kita agak kekehatan, ya Nah Gak jauh dikit kekehatan, ya Karena Kekehatan, ya Cuma kalau agar nanti nggak kekehatan Kena pon-pon Nah, terakhirnya, oke Kita tahan Lama Nah, mundur Mundur Kita batalkan Nah, oke, ya Jalan Eh, jalan Lancar gini enak, ya Review itu enak Lancar, lancar nih Oke, sudah Nah, ini ya Cukir balik Agak tinggi dulu Speed berapa nih ya Speed 1, nggak ya Speed 1, sudah Normal Stay, kita coba Ini ketinggian 5 meter kurang lebih, ya Oke, kita coba untuk Junkir balik Wush Oh, pokok Ya, ngeri-ngeri Karena Ya gini Ya, terun ada yang Sedikit junkir baliknya Agak Satu tempat ada yang agak Melengkung gini Itu yang Berbahaya Loh, kok gitu loh, loh, kan Dia kayak kurang Kurang simbang ya Itu yang bahaya Karena memang ya Nggak butuh penting Selainnya ya Sedikit junkir balik ini Karena Bahaya kalau dimana Sama anak-anak, ya Bahaya Oke, kita coba lagi Kiri-kanan Lagi Mundur Loh, komplet Paket-komplet Oke, cuma ya bahaya Ya, wush Saya sih Nggak saya sarankan Karena ini Karena saya coba Tukannya Mencoba semua fitur Ya, saya jalankan Nah, ini ya Ini karena Kantenng Kalau terbang malam Dia kan memang Cenderung agak kurang stabil Tinggal di trim aja Teman-teman Ini trim paling enak ya Paling mudah Dari pada trim Yang satu tombol Agak kiri Klik banyak Ketengah Ke lebih Ke lebih ke kanan Klik ke kiri Diaranya bisa Ketampuannya Teman-teman bisa Standart kanan ya Jadi, kita bisa trim Drone cenderung ke kiri Kita klik ke kanan Berapa kali Drone cenderung ke kanan Kita klik ke kiri Berapa kali Atau sebaliknya Ketepan Kita klik ke belakang Jadi, ini gunanya untuk trim Buat senterkan drone Oke Kalau stabil ya Enggak usah Enggak usah di pegang Oke ya Teman-teman ya Ini saya Baterai saya Cess full Terus Nanti saya tes Mungkin Bukan saya tes Nanti saya Lihat Berapa lama Untuk satu baterainya Oke Ini saya turunkan dulu Masih pakai satu baterai Saya sambungkan ke HP Ya Saya turunkan dulu Oke Ini saya turunkan dulu Untuk Wifi nya Ya Keliatan ya Jadi ini Wifi nya drone Flow Sekian-sekian Nah Oke Sambungkan dulu Seperti biasa Kita tunggu Notifikasi dulu Untuk HP Samsung Ya Oke Agak lama ya Sudah Sambungkan kali ini saja Keliatan ya Jadi Kena putih Agak Silau Sudah Muncul Kita keluar Kita langsung Masuk ke Wifi Oke Sudah Muncul Ya Sarannya Harus muncul dulu Baru nanti Start bisa Seperti itu Oke Masih satu baterai Ya teman-teman Masih satu baterai Oke Kita coba lagi Record Sudah Oke Kita Take off manual ya Jadi Army dulu Lalu Oke Mantap Ya Ini saya record dulu Cek klik Nah Sip ya Lalu Masih satu baterai Masih awet Baterainya Oke Kita Tinggikan dulu lah Wuh Wena 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 Ya Jadi Drone F198 Semantap Keren Kita putar dulu Tanpa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Wesh Drone nya Mengarah kita kan oke oke mantap kita putar lagi set kita turunkan maju oke ya oke kita coba untuk fitur yang ada di remote ini ya saya lupa enggak screen layar rekod layar nggak apa-apa kita coba untuk sudah sebetulnya biar gampang kita coba untuk foto dua jari fiturnya sekalian Oke 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 jalan-jalan-jalan Oke tinggal tunggu dulu 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 oke ya oke eh paham-paham ini tadi nih kita trim kita trim ke belakang nah oke jadi health smoot tapi dia terlalu ke kita satin tadi ke belakang langsung diem oke oke ya kita coba untuk fiturnya ini enggak datang apa enggak temennya sekalian fiturnya Oke kita coba fitur yang foto jual jari oke pois ini lho 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 lagi Lho Ketan ya ini lho kan Nah jalan Oke jalan 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 Oke saya lupa Karena memang kalau kita pakai remote Terus kita Coba fitur Fiturnya sebagian gak muncul Kita coba Untuk tes terbang Langsung dari HP Oke saya atur dulu Oke 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 teman ya Kelihatan Kita coba untuk Gini Kita coba Jalan Kita gambar lagi kelihatan Gak apa ya kelihatan Oke ini baterai yang sudah habis Jadi tadi terbang Sekitar 8 menitan untuk 1 baterai Tapi ya sudah lumrah Karena dia banyak Apa ya Akselerasinya Gak diem Jadi itu nguras baterai Tapi sudah oke Mungkin Kalau lebih lah 8-10 menit ini Jalan 8 menit Untuk drone F198 ini Oke Kita ganti lagi Untuk baterai yang satunya Mantap Kita aturkan dulu Oke ya Ini saya coba Ini saya coba pakai screen Itu ya teman ya Jadi nanti Biar kelihatan teman Untuk Apa namanya Saya pakai Fiturnya di Aplikasi ya Ini saya pakai screen dulu Saya mulai Oke Kita sambungkan dulu Mulai dari awal Untuk Wifi nya Flow Oke Kita Tunggu dulu Oke Dicoba sampai Detil ya Untuk drone F198 ini Remote oke Tinggal kita coba Aplikasinya Di Fiturnya di Aplikasi di HP ya Oke Kita keluar Masuk ke Wifi Wifi Jalan Ship Start Oke Sudah ya Terus Kita Pesawatnya Kita hidupkan Nombor pesawat Menunya kita hidupkan dulu Ini agak susah Nah Ntar Oke Oke Ship ya Oke Sudah Kita Kalau kita pakai ini Remote Keluar semua Kita kalibrasi dulu Tombol ini Sudah Kita langsung Take off Oke 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 Sip 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 Ini Brownya Agak Kesaya Ini ya Oke Tunggu Diam dulu Diam dulu Oke Sudah Diam ya Dia memang Scan Ya Mungkin Scan tempat Agak Agak Ke belakang Jadi saya Bingung Trimnya Disini Oke Sudah Ya Sudah Oke Ya Gak Apa Jadi Nanti Bisa Lihat Saya Kera-kera Kita coba Lagi Untuk Gambarnya Track Ini Oke Kita coba Maju Oh Maju Dikit Dikit Oke Lagi Sedikit Maju Lagi Ini Gitu Ya Kita coba Bulat Gimana Bulat Bulat Sekitu Ya Ke Kiri Kiri Kanan Kanan Oke Sudah Oke Sama Dikan Terus Ini Sepertinya Ini Oke Kita coba Putar Dulu Putar Dulu Oke Oke Sip Ya Oke Kita Putar Kita coba Tombol Ini Ya Kita coba Tombol Tangan Ya Ini Langsung Tombol Tangan Oke Coba Oh Ya Ini Dronenya Lekatan Ya Gastur Ya Gastur Tangan Jadi Dari Dulu Saya coba Gastur Tangan Itu Di Sumater Cuma Naik Tron Aja Jadi Enggak Bisa Kiri Kanan Ya Itu Ya Coba Follow Me Ya Semoga Bisa Follow Me Follow Me Jadi Dron Mengenai Saya Dulu Ya Coba Saya Kolomi Dulu Oke Kolomi Oke 30 Oke Saya Oke Teman Saya Beri Dulu Akan Menjauh Ini Teman Saya Oke Coba Saya Saya Gambar поряд Yang Coba 외 Ahh Tapi Ini bisa atau enggak gitu loh ya jadi dia enggak membaca jadi enggak bisa kayak bincangkan kalau ini volumen kan dia ada scan yang saya ada kotak itu hijau atau gimana enggak bisa ya oke lah ya kesimpulan untuk drone harga 300 ribuan ini cukup bagus ya dan F198 ini mirip dengan drone E88 Max cuma ganti bodinya saja cuma untuk baterainya sih oke ya Jadi kalau lebih kita buat lari-lari main-main keadaan itu tes fitur tes apa kita 8 menit uang lebih oke ya Nah kita putar dulu kita putar dulu Oke sip kita ambil kita matikan kalau mau take off ya take off otomatis disini satu kali lagi teman-teman terima kasih ya untuk video kali ini tes terbang dan tes fitur semua remote sama HP drone F198 ya cukup mantap untuk drone model baru ya terima kasih jangan lupa like share dan komen di channel teman-teman Oke ditunggu untuk drone terbaru termurah dan terbaik pastinya ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh